Hai hai semua balik lagi sama aku Leonita Weni di sini hari ini aku bakal bikin video yang beda dari biasanya jadi hari ini aku bakal bikin video gimana caranya untuk dapetin tampilan rambut yang cantik ya aku barusan sih potong rambut jadi aku mau sharing ke kalian gimana kalau misalkan kalian punya rambut yang pendek dan kalian mau get ready untuk dapetin hasil hairdo yang cocok deh buat kalian kalau kalian penasaran pantengin terus videoku ini dan kita bakal mulai ke tutorialnya jadi disini aku pakai em catokan catokan punyanya Bylu Ionic hair letter jadi ini aku udah punya lama banget sebenarnya bukan punya aku sih ini punya Mamiku dan aku sering pakai ini kayaknya disini caranya ini adalah kita udah setelah kita udah colokin dicolokan kemudian kita disini ada buat atur temperaturnya kita bisa atur 220-280-160 disini aku ngambil yang 200 aja terus kemudian buka rambutnya uh si rambutku pendek sekali tuh aku barusan potong sih aduh aku masih malu-malu gitu sama rambut baruku soalnya kayak aku merasa nggak pede gitu loh nggak tau ya cocok nggak sih sebenernya gitu deh jadi disini pasti udah panas Oke kalau udah panas caranya adalah dari yang bagian sini dulu kita catok dan bagian dalamnya kita masukin nih dan lakukan lakuin terus hal yang sama jatoh bagian dalamnya terus kalian bisa ngelakuin ini tiap hari asalkan kalian itu pakai serum atau pakai vitamin rambut sebelum kalian nyatoh karena kan catokan itu panas ya dan kalian juga pasti nggak mau dong rambut kalian tuh sampai rusak kena panas terus gitu kan kan juga nggak bagus kan jadi usahain kalian pakai ini dulu pakaiin serum dulu ya buat ngerawat rambut kalian gitu karena kebetulan karena aku baru aja potong rambut dan aku tadi udah pakai serum dia aku udah nggak nggak pakaiin serumnya lagi ya di buat kalian 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 pakein sendiri aja di sini kalau bagian poni itu kita ngambil bagian luar gini tibet ya boleh dimasukin dikit oke lihat deh yang sebelahnya ini yang udah aku catok dan udah kelihatan hasilnya sedangkan yang sebelahnya lagi yang belum jadi aku bakal ngelanjutin yang sebelahnya ulangin lagi step-stepnya di kita ambil dulu terus yang atasnya kita catok pertamanya luar gini terus yang ujungnya ujungnya gini kita agak masuk gini oke tuh jadinya kan gini nih tuh dipisahin deh terus lagi tuh terus di bagian ujungnya kita masukin gini oke terus dipisahin jadi ini sebenernya simpel banget sih aku juga bingung kalau misalkan kalian apa ya kayak mau aku bikinin video kayak gini pun aku sebenernya agak bingung karena aku yakin deh kalian semua pasti udah pada tau ya cara bikin kayak gini tapi nggak apa-apa sih aku buat isi konten aja tapi memang bener ini buat bantu kalian mungkin aja ada beberapa dari kalian yang masih ribet gitu ya masih nggak tau juga gimana sih aku harus iniin rambutku biar rambutku tuh hasilnya bagus gitu kan nah gini aku kasih tau aku sharing ke kalian tuh karena memang pada dasarnya itu nggak ribet sih jujur deh bikin kayak ginian tuh nggak ribet kalian pasti kan kayak mikir aduh orang-orang itu rambutnya bagus banget apa tiap hari mereka pergi ke salon enggak justru orang-orang itu belum tentu loh setiap hari pergi ke salon orang udah pada bisa bikinin rambut yang bagus sendiri ngapain ke salon kan iya dong yang bagian sini masih kurang deh etan so iya 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 oke sekarang kalau udah selesai dimatiin aja temperaturnya dan dicabut jadi deh tuh liat oke jadi gini hasil tutorial aku untuk bikin rambut cetar yang kayak gini buat kalian semua yang merasa video ini ngebantu terus habis itu menginspirasi kalian semua jangan lupa untuk kasih thumbs upnya terus abis itu jangan pelit-pelit buat di share ke seluruh social media yang kalian punya aku bakal seneng banget kalau kalian ngelakuin itu dan tungguin terus ya videoku selanjutnya thank you for watching bye bye